Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Eki Jau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Hari ini tadi banyak teman-teman yang telepon ini ya Ini sedikit unik teman-teman Mereka ini menghubungi saya Menanyakan tentang apa yang harus dilakukan saat burung di lokasi lomba Ini ada beberapa teman yang menanyakan tentang ini Tapi sebelumnya ya teman-teman ya Yang teman-teman minta giveaway Ini ada giveaway dari saya Dukungan dari Orin Jaya Teman-teman semangat aja pelihara burungnya Mudah-mudahan nanti dapat giveaway Jangan lupa like dan komen di komen youtube ya Biar nanti saya paling tidak bisa melihat teman-temanku Siapa saja yang aktif dalam Umpaman Eki Jau Gitu ya teman-teman ya Jadi teman-teman kita ini tadi Yang telepon saya Sebenarnya hari ini saya tidak kegantangan Hari ini saya itu belanja Karena memang kebetulan besok Anak saya ulang tahun ya Nah mereka ini telepon ya Ada satu teman juga yang telepon ini sedikit unik Mungkin beliau ini apa ya ragu untuk memutuskan Tentang apa yang harus dilakukan saat burung mau digantangkan Gitu ya Nah dia ini ragu Apakah ini perlu ditambah EF Hong Kong atau tidak Nah Pemberian Hong Kong ini tadi ya Jadi saya jawab ini Kalau Sampen memang Pengen memberikan Hong Kong Jangan ragu Dan paling tidak Sampen melihat Respon dari burungnya Burung Sampen itu seperti apa Nah beliau mengatakan Namanya ini Mas Ardi ya Mas Ardi ini mengatakan bahwa Burungnya ini Sebelumnya ya Saat 3 hari sebelum hari ini tadi Burungnya itu ada kesiapan Dan beliau mengatakan Burung saya itu ada kesiapan Sesuai apa yang dikatakan oleh Mas Anda diumpamani Saya lihat memang burung saya ada kesiapan ya Tapi entah kenapa di lokasi lomba ini Burung saya kok gak bongkar materi Atau gak gemprong-gemprong gitu kan Dia ada keraguan disitu Nah Dia ingat Oh kata Mas Anda ini Kalau burung kurang on ya Bisa menambahkan EF Hong Kong Khususnya ya Untuk Supaya burung itu cepat naik gitu Biar dia itu on fire Gitu kan ya Cuman dia takut gitu ya Dia ragu Maka dia telpon saya dengan tergesa-gesa Kurang 3 sesi Beliau itu telpon saya Terus saya katakan Kalau memang burung sampean itu Mungkin ya Mungkin dia Apa ya Dalam perjalanan itu kan Biasa ya Burung itu Entah dia itu ada rasa takut Atau capek Burung itu di lokasi lomba Mungkin dia beradaptasi ya Untuk Di lokasi lomba itu Maka burung Tidak gemprong-gemprong Gitu kan Atau juga Karakter dari burung itu Karena memang Ada juga burung yang Mungkin ya Ini kan temen kita Ini kan masih Baru kali ini Masuk ke lomba itu Masih baru kali ini Tadinya hanya Laper dan lapres aja Mungkin karena Suasananya Begitu gaduh ya Burung itu masih bingung Maka banyak juga Burung yang Memang dia itu Tidak gacor Atau gemprong-gemprong Di bawah ya Tidak Tidak seolah-olah Nantang untuk Bertarung Ini juga ada Burung yang Biasanya itu Memang Udah karakternya Kalau belum ketemu Burung Dia belum Apa ya Gemprong-gemprong Istilahnya seperti itu ya Nah Kata masnya ini Burungnya itu Biasanya sih Kalau Sebelumnya itu Waktu masih Berlapres Itu Burung kalau di lokasi Lomba Dia itu Ada gemprong-gemprong Tapi kenapa Kok sekarang tidak Gitu kan ya Mungkin saja Burung itu bingung Ya sudah Gini aja Untuk Supaya Samen yakin Ya Dan sampehan itu Pastikan Samen itu ada Keyakinan bahwa Penambahan EF itu Itu memang Benar-benar pas Gitu ya Takutnya apa Kalau nanti kelebihan Takutnya burungnya nakal Tapi kalau dilihat dari Reaksi burungnya Seperti itu Yang diceritakan oleh Mas Ardi ini tadi Burungnya Memang ada sedikit Perbedaan Ya sudah mas Sebelum naik Nanti Satu sesi Sebelum Gantang Nanti sampe Tambahkan Dua Hongkong Gitu kan ya Inti cerita Ditambahkan Dua Hongkong Wah Jarak setengah jam Itu dia telepon lagi Mas Terima kasih Burungnya Koncer Begitu ya Nah Disini saya ingin Apa ya Kepada teman-temanku Semuanya ya Sebenarnya Kalau udah Posisi kita itu Di lokasi lomba Saya ingin Teman-teman itu Ada keyakinan Karena paling tidak Untuk melihat itu Itu kan ada Tiga hari sebelum hari Untuk teman-teman itu Mengevaluasi Apakah burungnya Ada kesiapan Dalam lomba Atau tidak Nah Kalau memang Ada kesiapan Dan dipastikan Ada kesiapan Sudah Sudah yakin nih Oh Burung saya ini Ada kesiapan nih Sudah Tidak ada keraguan lagi Kalaupun ada kendala Seperti itu Ya sudah Inilah pentingnya kita Sebagai pemilik burung Atau joki burung Jadi kita harus Mengambil keputusan Di situ Kalau burungnya itu Kelihatan capek Dan sebagainya Untuk penambahan energi Kita bisa berikan dia juga Sepertimana Jangkrik gitu ya Kalau dia itu Kelihatan lapar nih Masih melihat Mencari makanan Kalau kita buka krodong Dia kayak gelisah Mau Minta makan itu ya Kita bisa berikan dia itu Jangkrik Jangan terlalu terpatok Dengan settingan Yang Menurut saya itu Apa ya Burung itu Kita ini fleksibel kok Di burung itu fleksibel Dalam arti kata apa Yang penting Tidak terlalu berlebihan Ya Kalau kita itu Melihat sikon juga Burung itu saat di Lokasi Ini kan perjalanan jauh Dia pasti Ada gerak Ya Ada gerak Dia mungkin capek Penurunan energi Ya Dia membuang energi Saat di Dalam mobil Atau saat perjalanan ini tadi Maka Ya Apa salahnya Kalau kita itu Tambahkan untuk Diberikan Jangkrik Untuk burung itu Yang penting Tidak usah terlalu banyak Gitu ya teman-teman ya Karena memang Fokusnya Untuk burung Yang sudah kita Yakini Dan kita juga Sudah memastikan Burung saat Tiga hari sebelum hari Untuk memutuskan Bahwa burung kita Atau ada kesiapan Jadi Tidak usah ragu lagi Saat di lokasi lomba Ya sudah Kalaupun burung itu Ada kekurangan Boleh kita tambahkan Kalaupun burung itu Kurang on fire Bisa kita berikan Ulat hongkong Ini ada beberapa teman ya Yang telepon hari ini tadi Ya Yang memang Ini kan karena hari minggu Jadi Mereka ini Lagi kegantangan Gitu ya Ada yang Sudah sering kali kegantangan Ada Juga yang Masih baru Kegantangan Ada pemain lama juga tadi ya Yang menanyakan dengan Kondisi burungnya Seperti itu Mereka itu Mereka itu Hanya ragu saja Untuk memutuskan sesuatu Saat di lokasi lomba Saya yakin Kalau kita menambahkan Sesuatunya itu Tidak terlalu banyak Burung pun tidak Apa ya Perubahannya itu Drastis Gitu ya Karena memang Murai batu itu Bukan tipe burung yang Latah Gitu ya teman-teman ya Sekali lagi Kalau kita sudah memutuskan Burung itu Ada kesiapan Lomba Apapun Nantinya Kondisi burung kita Di lokasi lomba Itulah Keputusan kita Untuk mengambil Tindakan tadi Yaitu Apakah kita Tambahkan EF nya Apakah kita Tambahkan Jangkriknya Hongkongnya Atau Kita turunkan Atau kita redam Emosinya Dengan cara kita mandikan Itu seperti mana Pembahasan-pembahasanku yang Di video sebelumnya Tentang bagaimana Meredam burung Yang mempunyai Sensitivitas terlalu tinggi Gitu ya teman-teman ya Karena aku sudah diingat Bahwa Set lapangan Gitu ya Saat kita di lokasi Lomba itu Itu adalah Suatu finishing Maka keputusan Yang terbaik Adalah yang Nantinya kita akan Dapatkan sesuatu Yang baik pula Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan nanti Silahkan telepon saya Jangan lupa Tetap eksis Tetap semangat Dan Kalau ada pertanyaan Silahkan komen Atau telepon saya Ingat nih Give way nya masih banyak Rakyat mulai batu Gratis Gratis Gitu ya teman-teman ya Sukses selalu Terima kasih telah menonton